5pcs bos ya punya Scorpio plat gesek kopling set 5pcs ya nah ini dapat lima bos ya tapi ini ini sama semua bos ya untuk ukuran lembarannya itu bos ya itu besar semua bos tadi enggak ada yang kecil gini bos ya oke bos ketemu lagi di channel saya bos oke bos kali ini saya ada perbaikan yamaha fiction old bos ya ini fiction yang old bos ya yang lama bos ya untuk motor ini ada perbaikan di bagian kampas kopling bos jadi ada penggantian bos ya ini dulu itu pernah diganti bos ya ini saya ganti dan pakai KW dulunya dan sekarang pakai original bos ya tapi kalau kita beli yang original bawaan motor itu mahal bos ya mahal bos dan perlu diketahui ya bos ya untuk kampas kopling aslinya itu bos ya ini memakai lima lembar ya bos ya lima lembar tapi yang satu itu ini bos kecil bos ya tadi pakai ring bos ya loh bos ada ringnya bos ya jadi untuk kali ini saya lihat substitusi bos pakai eh pakai punya motor lain ya Hai ini bos ini beliau sudah dapet Hai punya yamaha Scorpio bos ya Oh deng ini bos ya original bos asli bos tubuh bos bukan abal-abal bos ya Hai bos lima pcs bos ya punya Scorpio plat gesek kopling set lima pcs ya Nah ini dapet lima bos ya tapi ini ini sama semua bos ya untuk ukuran lembarannya itu besar semua bos tadi nggak ada yang kecil gini bos ya jadi nanti yang enggak pakai itu ini bos ya ini enggak pakai tadi langsung pakai eh kampas kopling besar semua bos ya nah ini bos penampakannya bos ya Nah ini bos penampakannya bos ya ini yang lama bos ya jadi nanti nggak nggak kepakai ini oke bos langsung saja kita pasang bos untuk pemasangan seperti biasa bos ya harus kita celup dulu bos ya biar cus bos kita celup ke oli bos ya biar cus bos bos OK bos prik cepet cus ya hai 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 objek boses itu pemasangan jenis kayak gini bos ya bixen old atau Bixen New Suzuki Satria F Itu enak bos ya Tanpa harus Nyopotin ya bos ya Jadi tinggal plak-plak gitu aja bos ya Oke Kampas dulu bos Di situ pelat bos ya Ini ada yang Tumpul ada yang Apa namanya Tajem bos ya Ini yang tajem ini yang tumpul bos ya Nah ini kita Taruh yang tumpul di dalam aja bos ya Jadi kalau ke dalam ya ke dalam semua bos ya Yang tumpul bos ya Nah bos Jadi Seling-seling bos ya Jadi habis kampas Itu platnya Nah seperti ini ya Sampai nanti ketemu Kampas bos ya Yang terakhir itu Nah bos Ini nanti tarikan lebih jas bos Oke bos Nah seperti ini bos ya Pemasangannya bos ya Terus Untuk Tutupnya Ini Kita taruh seperti ini aja bos ya Ini kan ada tulisan FCC bos ya Ini juga ya bos ya Ini juga ada Lambang kayak gini bos ya Nah ini juga ada ya bos ya Nah Ini kita ketemukan aja bos disini bos Nah bos ya Loh bos ya Jangan sampai Intinya itu dia Gak bisa negen bos ya Karena ini harus ketemu bos Antara ini bos ya Loh bos ini bos ya Ini gigi-gigi ini Harus ada di dalam sini bos Jadi jangan sampai ketemu ini bos ya Nanti gak bisa Itu bos Gak bisa bekerja dengan baik bos ya Gak berfungsi bos ya Oke Biar pakai Standarnya bos Pakai orinya bos Enak bos Penggantian pada Kopling seperti ini Itu Enak bos Tidak sorot ya Yang punya bos Senyum ya bos Ganteng bos Uangnya bos Pira mas Tunggu Satu speedur Satu speedur Murah ya Sampai Satu speedur Orinya fixin Oke Oke bos Untuk pengencangan itu Harus Disilang ya bos ya Jangan Satu persatu Gini bos ya Jadi disilang bos Biar gak patah bos Terima kasih telah men interest Biar gak patah bos Tidak Tidak Oh iya bos lupa bos ya Tadi di dalam sini itu Ada pelornya ya bos ya Jadi jangan sampai jatuh pelornya ya Tadi di dalam sini ya bos seperti biasa itu ya Kayak punya Scorpio juga gitu ya bos ya Nah ini bos sudah selesai Kita coba ya bos Cara nyobanya gini bos Kita masukkan gigi 1 bos Oke bos gigi 1 masuk Kita kopling bos ya Nah bos ya jadi gitu bos ya Gigi 1 kita masukkan Terus kita kopling ini harus bisa selip bos ya Jadi kampas koplingnya itu harus bisa selip ya Kalau di kopling gak bisa selip Itu berarti ada beberapa faktor ya Yang pertama kurang itu bos Nyetut bos ya Untuk koplingnya Atau juga pemasangannya salah ya Ininya gitu ya Oke bos ini selesai Kita pasang kembali bos untuk tutupnya ya Tuh bos gak pake bos ya Tuh bos Tinggal wis Pake lembaran semua bos yang gede bos ya Jangan lupa filter olinya ganti baru ya bos ya Bos original Oke tinggal kita tutup Dan nanti kasih oli baru juga bos ya Jangan pake yang lama bos ya Karena yang lama itu sudah kotor bos Tuh bos ini banyak gramnya bos ya Tuh banyak gramnya Jadi kalau bisa pas penggantian oli bos ya Kalau bisa ya bos ya Lupa saja yang Mmm Kira-kira yang dilakukan olinya Kira-kira yang místernya Sampai lagi Oke bos Pemasangan filter olinya Ini yang lupakan boss ya Lho.. ini yang buntu bos ya ini bos ya karena ini ada penonjoknya jadi ini penahannya selamat menikmati selamat menikmati untuk pekerjaan perakitan bos ya jadi sekarang tinggal untuk menghidupkan dan saat menghidupkan kita buka ini bos ya ini baut bos ya 10 bos ya 10 ada obeng-obeng plus ini untuk melihat sirkulasi oli bos ya jadi kita cek soalnya habis buka kopling itu wajib ya bos kita cek olinya nanti takutnya itu jalur oli gak lancar bos ya apa ya kita hidupkan motornya oke sebentar sebentar bos ya nunggu sebentar bos ya soalnya tadi filter udaranya filter olinya itu tak ganti bos ya sebentar bos ya oke bos keluar bos kuantar bos peseran jar bos sip selamat menikmati terima kasih oke bos sip ya sip ya pakai kampas ini kampas Scorpio ya mas Scorpio bos ya dan memang untuk harga originalnya itu bos ya untuk ya mau biksen sendiri itu harganya hampir 300 lebih bos ya kata beliau itu kalau untuk harga ini sekitar 130an gitu loh bos ya sekitar segitu itu sudah dapat original bos ya dan tarikan lebih mantul bos ya hampir sama dengan yang original ya untuk barunya ya bos ya namanya juga ganti kampas kopling baru itu ya pasti enak bos gitu loh ya oke semoga video kali ini bermanfaat bos sampai ketemu di episode berikutnya wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati